Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Inspektor Geekamp Intro Oke teman-teman semuanya Spesial di tahun 2025 ini Saya akan bagikan config terbaru Untuk perangkat Redmi 12C ya teman-teman Dan ini juga tutorial untuk kalian para pemula Yang baru pertama kali menginstall aplikasi Geekamp Nah untuk Geekamp nya ini Yaitu Geekamp LMC 8.4 Dan ini adalah config pixel selebgram Yang tentunya hasil fotonya cukup bagus Di siang dan juga malam hari Oke teman-teman Jadi seperti apa langkah-langkah cara pemasangan Aplikasi Geekamp dan juga config nya Simak tutorial ini sampai selesai Jangan di skip-skip Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini Tentunya kalian selalu mendapatkan update terbarunya Dari channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman Jadi disini tentunya kita membutuhkan 2 file Yang pertama ada file Geekamp Kemudian file config nya ya teman-teman Jadi kita harus mendownload nya terlebih dahulu Bagaimana cara mendownload nya Disini kalian langsung masuk ke dalam deskripsi video ini Nah di dalam deskripsi video ini Nanti kalian akan lihat disini ada 2 link Link yang pertama yaitu link Geekamp Yang kedua disini ada link config ya teman-teman Dan ini bisa kalian download secara gratis Tanpa menggunakan password Oke jadi disini saya akan mencontohkan Cara mendownload aplikasi Geekamp nya Dan disini kita langsung klik aja link Geekamp nya Seperti ini Dan setelah kita klik link Geekamp nya Teman-teman disini dia nanti ada banyak sekali pilihan Jadi untuk perangkat Redmi 12C Kalian bisa download yang pertama Ataupun yang nomor 2 ya teman-teman Oke disini kita akan download yang pertama Kita klik seperti ini Biasanya nanti dia akan ada iklan Kalian bisa reload terlebih dahulu Kemudian kalian klik lagi link Geekamp nya seperti ini ya teman-teman Kemudian dia nanti muncul notif download seperti ini Kalian tinggal langsung klik aja download Dan sambil menunggu proses download nya selesai Jangan lupa kalian download juga untuk file config nya Tunggu sampai semua prosesnya selesai Oke teman-teman Untuk langkah selanjutnya Jika aplikasi Geekamp nya sudah berhasil kalian download Dan untuk selanjutnya kalian langsung install aja untuk aplikasi Geekamp nya Dan nanti untuk tampilan dari aplikasi Geekamp nya dia seperti ini ya teman-teman Oke LMC 8.4 dan di bagian logonya ini R18 Dan ini versi LMC 8.4 yang terakhir ya teman-teman Oke untuk selanjutnya langsung buka aja aplikasi Geekamp nya Oke misalkan kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekamp Nanti untuk tampilannya seperti ini Kalian bisa klik izinkan Ijinkan sampai selesai seperti ini Oke kalian klik done Oke dan ini dia sudah terbuka ya teman-teman Artinya disini kita sudah berhasil memasang aplikasi Geekamp nya Dan ini tampilan standarnya ya teman-teman Belum dipasang config Jadi disini untuk fitur leikanya dia juga sudah aktif Tanpa menggunakan config sekalipun ya teman-teman Oke kita untuk tahap selanjutnya Cara memasang config Nah bagaimana cara memasang config nya Tentunya disini kita ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya teman-teman Yaitu membuat folder LMC 8.4 Nah bagaimana caranya Caranya disini kalian pergi ke pengaturan aplikasi Geekamp nya Dengan cara kalian klik icon yang ada di sebelah kiri pojok atas ini Oke kemudian kalian klik yang more setting Setelah itu teman-teman kalian klik disini yang namanya opsi config setting Kemudian kalian pilih yang save setting ini Oke disini kalian boleh kosongkan boleh juga kalian isi Selanjutnya kalian klik tulisan yes Nah ini bertujuan teman-teman untuk memunculkan folder LMC 8.4 Dan disini sudah ada keterangan Setting are saved in the road directory LMC 8.4 ya teman-teman Dan misalkan tidak kita lakukan seperti ini Maka nanti kita akan sulit saat memasang file config nya Oke di langkah ini kita bisa keluar teman-teman dari aplikasi Geekamp nya Oke kita keluar terlebih dahulu Selanjutnya disini kita masuk ke dalam file manager perangkat kita Boleh kalian gunakan file manager dari aplikasi pihak ketiga lainnya ya teman-teman Contohnya seperti aplikasi JetArchiver Oke misalkan udah disini kalian tinggal cek aja folder LMC 8.4 Oke ini dia untuk foldernya teman-teman LMC 8.4 Oke untuk langkah selanjutnya disini kalian cari yang namanya config yang udah kalian download ya teman-teman Contohnya seperti ini Ini config yang udah berhasil kita download Kita tahan seperti ini Kalian boleh pindahkan ataupun klik salin Oke kemudian kalian pindahkan di penyimpanan internal Kalian pilih folder LMC 8.4 Kemudian kalian tempel seperti ini Oke misalkan udah kalian bisa keluar dari file manager perangkat kalian teman-teman Selanjutnya kalian disini masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 nya Oke untuk langkah yang terakhir Cara memasang config nya disini kalian ketuk aja 2 kali disamping tombol shutter Boleh di sebelah kiri boleh juga di sebelah kanan ini ya teman-teman Tombol shutter atau tombol kamera ini di sebelah kirinya ini ya teman-teman Atau di sebelah kanannya Kalian ketuk 2 kali Kemudian pilih file config nya Kemudian klik tulisan import Oke setelah kita klik tulisan import Maka secara otomatis tampilan dari aplikasi Gcam nya disini sudah berubah 100% ya teman-teman Artinya disini file config berhasil kita pasang dan sudah siap untuk kita gunakan Oke teman-teman disini saya jelaskan beberapa fiturnya Disini ada fitur Leica Jadi misalkan Leica ini aktif tentunya dia hasil foto ada efek fitnet sehingga hasil foto ada Menjadi dramatis ya teman-teman Kemudian ada pro kemudian ada LDR Setelah itu disini ada lip ya teman-teman Oke untuk fitur-fitur lainnya Di bagian atas ini dia ada seperti AWB JWB Kemudian disini ada pengaturan exposure Ini exposure ya teman-teman Kemudian ada autofocus Kemudian disini ada manual focus Dan lain sebagainya ya teman-teman Oke saya sudah ambil beberapa sampel menggunakan Gcam dan juga config ini di Redmi 12C Kalian bisa cek untuk hasilnya di awal video tadi ya teman-teman Dan nanti kalian bisa coba-coba sendiri untuk hasil dari Gcam dan juga config ini di perangkat Redmi 12C kalian Oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan tutorial terbaru lainnya dari channel Inspector Gcam Terima kasih atas waktunya